Intro Insab, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Parogi Bajiro Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Salam jumpa kembali dalam Insab, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro Yagarta Hari ini Senin 18 Desember tahun 2023 Minggu Advent yang ketiga Permenungan kita pada hari ini akan diambil dari Injil Lukas Bab 1 ayat 5 sampai dengan 25 Yaitu pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Jakaria dari rombongan Abia Istrinya juga berasal dari Peturan Harun, namanya Elisabeth Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak berjelak Tetapi mereka tidak mempunyai anak Sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut ke umurnya Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan Sebab ketika dihundi Sebagaimana lazimnya Untuk menentukan imam yang bertugas Dialah yang menunjuk untuk masuk ke dalam baik Tuhan Dan membakar dupa atau pupan Pada waktu pembakaran dupa Seluruh umat berkumpul di luar dan bersembahyang Lalu tampaklah kepada Zakaria Seorang malaikat Tuhan Berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran dupa Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut Namun malaikat itu berkata kepadanya Jangan takut Hai Zakaria Sebab doamu telah dikabulkan Elisabeth istrimu Akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu Dan engkau harus menamai dia Yohanes Engkau akan bersuka cita dan berkembira Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras Dan ia akan penuh dengan roh kudus Sejak dari rahim ibunya Dan ia akan membuat banyak orang Israel Berbalik kepada Tuhan Alah mereka Ia akan berjalan mendoli Tuhan dalam roh Dan kuasa Elia Untuk membuat hati para bapak Berbalik kepada anak-anaknya Dan hati orang-orang duraka Kepada pikiran orang-orang benar Dengan demikian Ia mempersiapkan suatu umat Yang siap sedia bagi Tuhan Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu Bagaimanakah aku tahu Bahwa hal ini akan terjadi Sebab aku sudah tua Dan istriku sudah lanjut umurnya Jawab malaikat itu kepadanya Akulah Gabriel Yang berdiri di hadapan Allah Aku telah diutus untuk berbicara kepadamu Dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu Dan tidak dapat berkata-kata Sampai hari ketika semuanya ini terjadi Karena engkau tidak percaya kepada perkataanku Yang akan dipenuhi pada waktunya Sementara itu umat menatikan Zakaria Mereka menjadi heran Bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci Ketika ia keluar Ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka Lalu mengertilah mereka Bahwa ia telah melihat suatu penglihatan Di dalam bait suci Ia memberi syarat kepada mereka Dan ia tak bisu Ketika selesai masa tugasnya Ia pulang serumah Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung Dan selama lima bulan Ia tidak menampakkan diri Katanya Inilah yang Tuhan telah perbuat bagiku Dan sekarang Ia berkenan menghapuskan aibku Di depan orang Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu dan Saudara Sudah dikasih dalam Kristus Setelah kita Mendengarkan Injil pada hari ini Permenungan kita Pada hari ini Akan saya beri judul Semua akan indah Pada waktunya Bapak Ibu dan Saudara Sudah dikasih dalam Kristus Permenungan kita Dari Jelukas ini Mengenai Kisah hidup Zakaria Dan Elizabeth Istrinya Yang mendapatkan Karunia roh kudus Dengan mendapatkan Seorang anak wakil-laki Yang telah kemudian Dinamai Yohanes Dan kemudian dikenal sebagai Yohanes Pembaptis Bapak Ibu dan Saudara Saudara yang terkasih Dalam Kristus Kita mungkin pernah Mendengar istilah Atau Kalimat Seperti berikut ini Semua Akan indah Pada waktunya Saya yakin Semua pernah mengalami Suatu hal Yang berkaitan Dengan kalimat Contoh yang sederhana Misalnya Ketika anak-anak kita Belajar dengan tekun Dan selalu berdoa Ketika akan menghadapi Ujian kenaikan kelas Maka setelah Melalui semua itu Kemudian mereka Ternyata benar-benar Naik kelas Bahkan mungkin Mendapatkan nilai yang bagus Atau Kisah sederhana Bapak Ibu Yang selalu Giat bekerja Dan tekun Dalam berdoa Kemudian pada waktunya Bapak Ibu Menikmati hasil Dari pekerjaan Yang Bapak Ibu Lakukan Maka kemudian Bapak Ibu berkata Semua Akan indah Pada waktunya Nah Hal ini Juga dialami oleh Zakaria Dan Elizabeth Istrinya Dalam injil ini Ditatakan Bahwa Zakaria Dan Elizabeth Elizabeth adalah pasangan Suami-istri Yang taat Dan benar Di hadapan Allah Atau di hadapan Tuhan Dan hidup mereka Tanpa celat Atau tanpa cacat Namun demikian Mereka Tidak Dikaruni Anak Tidak dikaruni Anak Karena Elizabeth Mandul Dan Karena mereka Berdua Telah lanjut Usianya Atau Masuki masa Lansia Lanjut Usia Hal itu Tidak pernah Mengetikan mereka Untuk tetap Berdoa Kepada Tuhan Dan setia Serta Percaya Kepada Tuhan Dan seturut Dengan Genda Allah Pada akhirnya Tuhan Menjawab Doa mereka Dan Mengirimkan Kabar Bahagia Melalui Malaikat Gabriel Untuk Memberikan Kabar Sukacita Bahwa Elizabeth Akan Dikaruni Seorang Anak Laki Laki Sungguh Semua Indah Pada Waktunya Untuk Bisa Menjadi Indah Pada Waktunya Yang Kita Perlukan Cukup Dua Hal Saja Yaitu Setia Dan Percaya Sekali Lagi Untuk Menjadi Indah Pada Waktunya Kita Hanya Memerlukan Dua Hal Yaitu Setia Dan Percaya Setia Akan Tuhan Dan Percaya Akan Perbuatannya Yang Ajaib Untuk Hidup Kita Bagaimana Mungkin Itu Bisa Terjadi Dalam Lukas Bab 18 Ayat 27 Berbunyi Demikian Yesus Menjawab Apa Yang Mustahil Bagi Manusia Tidak Mustahil Bagi Allah Maka Bapak Ibu Dan Saudara Selain Kasih Dalam Kristus Semoga Kisah Hidup Zakaria Dan Elizabeth Ini Menjadi Inspirasi Iman Dan Hidup Kita Agar Kita Selalu Setia Dan Percaya Akan Rencana Tual Dengan Tetap Setia Dan Percaya Akan Rencana Dan Gendal Tuhan Maka Semuanya Akan Dipenuhi Tuhan Pada Waktunya Maka Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Yang terkasih Dalam Kristus Marilah Kita Mohon Berkat Dan Perdampingan Roh Kudus Agar Kita Diberikan Hati Yang Setia Dan Percaya Akan Segala Rencana Dan Penyelenggaraan Allah Akan Hidup Kita Karena Hanya Dengan Kesetiaan Dan Kepercayaan Akan Tuhan Allah Itu Kita Akan Diberikan Ganjaran Berupa Keselamatan Kebahagiaan Dan Sukacita Sejati Semua Akan Indah Pada Waktunya Semoga Tugas Dan Perutusan Kita Hari Ini Pekerjaan Dan Karya-karya Kita Sungguh-sungguh Menjadi Berkat Bagi Sesama Amin Dimuliakan Latuan Kini Dan Sepanjang Segala Masa Amin Salam Sehat Dan Berkah Dalam Oke Berapa Melit Ya Mas Tes his Desampakam Non Sepan B convinced Lom nit